Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB dari 3 buah bilangan 50, 84, dan 90 menggunakan faktorisasi prima Kakak akan menggunakan pon faktor untuk mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu Sehingga kalian harus tahu urutan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan mencari pon faktor dari 50, 84, dan 90 dengan dibagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil 2 Apabila tidak bisa kita coba dengan 3, dan seterusnya 50, bilangan kendam, pasti dapat dibagi 2, hasilnya 25 25 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa 3 juga tidak bisa, kita bagi 5 Hasilnya 5 5 merupakan bilangan prima, ketika sudah menghasilkan bilangan prima maka pon faktor kita anggap sudah selesai 84, dapat kita bagi 2, hasilnya 42 42 dapat kita bagi 2 lagi, hasilnya 41 21 ya maaf 21, 21 dia dapat dibagi 2, karena bukan bilangan genap, kita bagi 3 Hasilnya 7 90 90 dapat dibagi 2, hasilnya 45 45 dapat kita bagi 3, hasilnya 15 15 dapat dibagi 3, hasilnya 5 Selanjutnya kita menuliskan faktor risasi primanya Faktor risasi prima dari bilangan 50, perhatikan pon faktornya 2, dikali 5, 5 nya ada berapa? Ada 2, 5 pangkat 2 84, 2, 2 nya ada 2, 2 pangkat 2, dikali 3, dikali 7 90, 2, dikali 3, 3 nya ada berapa? Ada 2, 3 pangkat 2, dikali 5 Bagaimana cara mencari KPK-nya? Untuk mencari KPK-nya kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktor risasi prima Apabila ada yang sama namun berbeda pangkatnya, kita menggunakan yang paling besar 2 pangkat 2, dikali 3 pangkat 2, dikali 5 pangkat 2, dikali 7 4, dikali 9, dikali 25, dikali 7 Hasil dari 4, dikali 9, dikali 25, dikali 7 Yaitu 6.300 Bagaimana cara mencari FPB-nya? Cara untuk mencari FPB yaitu kita menggunakan angka yang terdapat di ketiga faktor risasi prima Maksudnya bagaimana? Nah, 3 hanya ada di 84 dan 90, di 50 tidak ada ya, sehingga tidak kita gunakan 5 hanya ada di 50 dan 90, 84 tidak ada 5, sehingga tidak kita gunakan 7 hanya ada di 84, sehingga tidak kita gunakan Kita hanya gunakan 2, karena terdapat di 50, 84 dan 90 Kalau KPK tadi menggunakan yang paling besar, kalau FPB justru menggunakan yang paling kecil, berarti 2 Sehingga kita telah menemukan KPK dan FPB dari 50, 84 dan 90 KPK-nya 6.300, FPB-nya 2 Apabila kalian sudah faham, kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya